Ada pemirsa untuk mengetahui lokasi lainnya. Kita sudah terhubung dengan Muhliza Mayasar di Terminal Kampung Rambutan dan ada Stefani Patricia di Tol Cikopo, Jawa Barat. Kita akan terlebih dahulu ke Lisa. Lisa, bagaimana situasi terkini di Terminal Kampung Rambutan? Lisa, silahkan. Terima kasih, situasi di area kedatangan Terminal Kampung Rambutan pada Jumat siang ini terbilang cukup sepi. Pasalnya jumlah penumpang hingga Jumat siang ini terbilang cukup menurun. Berdasarkan data pengelola bahwa jumlah penumpang yang tiba di Terminal Kampung Rambutan ini mencapai 34.534 dengan jumlah bis sebanyak 728. Jumlah bis ini terbilang cukup meningkat dibandingkan tahun lalu yang mencapai 33.329. Untuk tingkat mayoritas kedatangan di Terminal Kampung Rambutan ini bis-bis berasal dari Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur dan kemudian disusul dari Sumatra. Lonjakan di Terminal Kampung Rambutan ini akan diantisipasi oleh pihak pengelola dengan cara memberikan operasi 24 jam untuk bis dalam kota. Dan pemisah lonjakan di Terminal Kampung Rambutan terjadi pada Minggu sore nanti yang diprediksi karena jumlah tersebut merupakan hari terakhir para siswa atau para pelajar tidak sekolah dan mereka akan kembali beraktifitas pada Senin nanti. Demikian yang dapat saya sampaikan dan untuk mengetahui lokasi lainnya kita terhubung oleh reporter kami, Stefani, berasal dari Cikopo. Silahkan, Stefani. Ya, ini... Ya, ini... ...terlihat di gerbang tol Cikopo mengarah ke Jakarta di mana siang hari ini kepadatan mulai terlihat dan terpantau adanya antrian panjang kendaraan hingga 2 km. Sampaikan, untuk hari ini masih sama seperti hari-hari sebelumnya terdapat 12 gerbang tol yang dioperasikan di mana 9 dioperasikan dan 3 lainnya merupakan yang dioperasikan untuk mengantisipasi ada yang dioperasikan sebalik ke Lebaran 2015. Dan menurut data yang kami dapatkan dari Polda, Jawa Barat Tercatat, hingga pukul 11 siang hari tadi sudah 33.000 kendaraan roda empat yang melewati gerbang tol Cikopo untuk mengarah ke Jakarta dan sekitarnya. Jumlah kendaraan pada hari ini meningkat ataupun menurun namun 55.000 telah dari 53.000 kendaraan yang keluar dari gerbang tol Cikopo ini. Dan untuk hari ini, diperkirakan puncak arus balik ini akan terjadi pada sore hingga malam hari nanti. Dan diperkirakan kepadatan arus balik di Tercatat yang akan terjadi hingga hari Minggu mendatang karena diperkirakan banyaknya warga yang akan memulai 27 Juli mendatang. Demikian ini laporan yang dapat kami sampaikan kembali kepada Anda di studio. Baik, terima kasih. Stefani Patricia di Tol Cikopo, Jawa Barat dan tadi ada Mulisa Mayasari di Kampung Rambutan Jakarta. Selamat bertugas kembali. Selamat menikmati.